Jadi secara umum seperti yang kemarin kita bisa buat summary buku ajar atau buku teks itu adalah buku yang sumber pembuatannya itu harus mengacu ke rencana pembelajaran sedangkan monograf dan referensi adalah merupakan hasil penelitian tentu Bapak-Ibu semua dosen kita di Indonesia pasti ada penelitian hasil penelitian baik yang didanai oleh kementerian ataupun dana dari universitas kita masing-masing misalnya nah ini beberapa hasil penelitian itu apayah itu sudah bisa untuk membuat buku referensi ataupun buku monograf nah buku ajar ini untuk mahasiswa belajar ya buku monograf ini lebih luas ya mahasiswa belajar bisa untuk dosen bisa untuk mahasiswa yang sedang penelitian terutama tesis ya skripsi misalnya ya itu bisa ya termasuk buku referensi ini merupakan seperti buku monograf nah khas kekhasan dari isi buku ya seperti tadi disebutkan buku ajar itu harus sesuai dengan RPE sedangkan monograf dan referensi tidak harus ya buku ajar ada ilustrasi ya ada contoh ada sedi kasus ada latihan ya kemudian ya ada summary-nya begitu ya tentu ada daftar pusaka itu pasti ya kemudian buku monograf dengan buku referensi ini selalu mirip karena ini berbasis pada hasil penelitian itu harus sesuai alur logika atau hutan keilmuwan ya ada peta keilmuwannya mungkin kalau buku referensi relatif lebih lengkap dibanding dengan buku monograf karena ada sedi kasusnya kemudian ilustrasinya juga lebih lengkap ya kemudian gaya penyajian kalau buku monograf dan buku referensi seperti sudah kita bahas kemarin itu lebih formal ya sedangkan buku ajar semiformal ya lebih komunikatif lah buku ajar nah kalau penerbitan karena ini apa buku resmi ya ber-ISBN pada penerbitnya itu disebarluaskan ya jangkauannya lebih luas ya kemudian substansi pembahasan kalau buku ajar itu sesuai dengan buku Tuhan Belajar kalau buku monograf dan buku referensi ya sesuai dengan dalam satu bidang ilmu ya komponen penilaian kegiatan pendidikan ini tidak asing lagi bagi kita dan sekedar untuk memotivasi diri kita bersama ya bahwasannya ada reward yang diberikan oleh kementerian atau oleh institusi kita ya terhadap penilaian hasil kerja kita dalam membuat buku ajar ya nah disesuai dengan POPAK 2019 buku ajar dan buku teks itu itu masuk ke dalam apa komponen penilaian kegiatan pendidikan dan pengajaran ya itu termasuk disitu dengan apa azaz kepatutannya satu buku per tahun ya Bapak Ibu angkanya 20 ya kalau Bapak Ibu misalnya dalam 5 tahun itu sudah 100 ya belum lagi dari buku yang lain belum lagi dari komunikasi ilmiah dan yang lain kemudian diktat modul petunjuk praktikum model alat bantu dan lain-lain bahan ajar itu dianggap sebagai apa angka kreditnya 5 per semester nah kemudian kalau kita bongkar kembali POPAK itu ya kalau untuk buku referensi dan monograf ini masuk di dalam kegiatan penelitian jadi Bapak Ibu misalnya yang belum berhasil mendapatkan hibah misalnya dari dikti ya atau dari universitasnya sebenarnya tidak perlu berkecil hati ya karena hukum dari pendidikan penelitian itu bisa Bapak Ibu dapatkan lewat pembuatan buku referensi dan buku monograf ya jadi ini bisa Bapak Ibu tulis ya nah buku referensi itu 40 angka kredit ya paling tinggi satu buku per tahun dan monograf sekitar maksimal 20 satu buku per tahun saya pikir itu sudah cukup memadai ya untuk penghargaan kinerja bagi kita ya kemudian kriteria dari kriteria ilmiah dari buku ini juga sesuai dengan PUPAK itu isi buku sesuai dengan bidang kehilangan penulis pasti ya kemudian merupakan hasil penelitian pemikiran yang original kriteria ini membedakan antara koreferensi monograf dan kuajar kemudian buku memiliki ISBN jadi kita harapkan nantinya di akhir program harapkan minimal 11 buku dari Bapak Ibu sekalian sudah bisa kita daftarkan ke penerbit sehingga akan dapatkan ISBN nah tebal buku paling sedikit 60 halaman cetak menurut format UNESCO ya jadi nanti bisa dilihat kembali dengan spasi 1 kemudian ukurannya standar 15 x 23 cm terbitkan oleh penerbit badan ilmiah organisasi atau program tinggi dan tentu tidak menyimpang dari pasapa Pancasila dan kembangan dasar 45 teknik menulis buku ya bagi ya kalau disebut pemula mungkin ada yang masih pemula sebagian besar saya yakin sudah banyak pengalaman ya mungkin belum punya waktu atau manage waktu untuk bisa menulis buku dengan baik yang pertama adalah pilih ide dan konsep jadi kita harus punya ide dulu apa yang mau kita tulis buku untuk mata kuliah apa misalnya atau buku teks berupa buku teks ataupun buku ajar ataupun jenis buku yang lain kita konsepkan dulu kita konsepkan bisa dalam bentuk brainstorming dalam bentuk apa namanya apa mind mapping kerangka berpikir kemudian persiapkan online online atau kerangka isi buku itu kira-kira seperti apa kemudian lengkapi materi pendukung penulisan buku ini sebenarnya di online Bapak Ibu bisa membuat semacam tabel kira-kira materinya apa di setiap bab atau subab itu kalau Bapak Ibu misalnya bukunya keroyokan artinya satu buku ditulis oleh lebih dari satu atau dari dua orang ini tabel berupa matrix ini sangat membantu untuk mengontrol atau buat checklist sehingga penulisan buku itu sesuai dengan materi pendukung yang sudah kita sepakati kemudian dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama juga selanjutnya adalah riset gaya penulisan Anda ini kita mau tentu kalau kita buku ajar dan buku teks itu semi formal seperti tadi kita sudah bahas sedangkan dua buku yang lain itu relatif formal berdasarkan hasil penelitian kemudian sering kadang-kadang dalam membuat buku ini kita lupa untuk menetapkan target waktu atau lupa kita dengan timeline lain seharusnya bab ini atau secara umum misalnya kita harus selesai dalam waktu dua bulan sehingga kita bisa breakdown minggu pertama bab yang mana minggu kedua dan seterusnya kemudian drafting penulisan naskah buku kita buat draftnya kemudian kita mulai dengan awal yang menarik pikirkan pembaca kita ini siapa kemudian siapkan ruang menulis yang nyaman yang menyenangkan sehingga kita betah di situ kemudian kita tetap harus terus menerus menjaga motivasi dalam menulis kadang-kadang ada saja keinginan kita yang lain kita harus kembali fokus balik ke on the track bahwasanya kita lagi fokus dalam waktu yang sudah kita tentukan sendiri kita harus selesaikan target ini kemudian terus belajar dan sering berlatih dalam menulis kita juga harus banyak membaca juga membaca kemudian menelusuri hasil kerja orang lain dan ini terus-menerus dan itu memang perlu latihan kemudian hasil draft buku kita itu yang sudah 80% 90% itu jangan disimpan di komputer sehingga terus dilupakan kalau belum diterbitkan belum keluar ISBN-nya berarti belum selesai buku jadi kalau sudah diterbitkan nanti Bapak Ibu baru bisa istirahat sejenak kira-kira kemarin ada pertanyaan misalnya cari ide kekurangan ide karena itu saya pikir banyak yang bergumam seperti itu sebenarnya bukan kekurangan ide mungkin kita kurang waktu untuk berpikir kontemplasi kira-kira apa yang kita kerjakan kemudian kalau memang sudah ada ide terus apa tahapan selanjutnya kalau belum ada ide bagaimana cara mendali ide kita dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu otak otak kiri dan otak kanan otak kiri yang mungkin yang sering kita gunakan saat ini kita mungkin kadang atau kita kadang kurang menggunakan otak kanan karena dua sisi otak ini menghasilkan dimensi pemikiran yang berbeda kalau otak kanan cenderung disebut dengan berpikir kreatif otak kiri cenderung berpikir kritis berpikir kreatif ini juga sering disebut dengan berpikir lateral atau berpikir horizontal berpikir kritis ini sering juga disebut dengan berpikir sistematis atau berpikir vertikal jadi pola berpikir yang kontradiktif ini tapi sebenarnya dalam kekontradiksiannya itu dua pola berpikir ini sangat diperlukan pada saat yang bersamaan jadi saling melengkapi dua pola berpikir ini jadi ini yang kita harus ingat jadi dimana bedanya memang agak apa namanya bertolak belakang misalnya kalau berpikir kritis dia konvergen kemudian berpikir kreatif itu divergen jadi kan bertolak belakang kemudian berpikir kritis itu terfokus berpikir kreatif itu berterdiffuse artinya melebar begitu dan seterusnya berpikir kreatif itu banyak berimajinasi berpikir kritik itu kritis itu banyak menganalisis itu kira-kira nah untuk apa kita berpikir itu adalah untuk dalam rangka menyelesaikan masalah termasuk masalah kita misalnya kekurangan ide mengulis buku apa yang mengurumuskan masalah bagaimana dan seterusnya isinya itu nanti membahas apa saja dalam buku kita nah jadi memang Bapak Ibu pada saat yang bersamaan harus menggunakan dua pola berpikir ini berpikir critical thinking ini bukan critical maaf lateral thinking ini sifatnya adalah sorry creative thinking ini sifatnya vertikal ini sifatnya horizontal atau lateral kalau berpikir kritis data yang sedemikian banyak menghasilkan satu jawaban dengan proses matematis proses berpikir logis yang matematis keluar satu jawaban kalau lateral thinking kebalikan dengan banyak masalah atau dengan satu masalah itu akan keluar banyak kemungkinan-kemungkinan untuk solving the problem-nya lewat proses lewat proses lewat brainstorming dan lain-lain nah jadi seperti itulah kita kemukakan di awal memang berpikir lateral atau berpikir kreatif ini cenderung dia agak di luar kadang-kadang kalau memang itu tidak diharamkan ya dia silahkan saja misalnya atau tidak ada tidak masih dibolehkan atau tidak ada aturan yang dilanggar bisa saja misalnya tikus ini ya mungkin kalau kita akan berpikir masuk dari sini dari A misalnya akan keluar ke B misalnya tapi tikus ini dia terobos saja ini mungkin dalam konteks berpikir si tikus ini konteks berpikir lateral kira-kira nah begitu juga bagaimana kalau mungkin Bapak Ibu di waktu kecil sering dibelikan majalah tertentu anak-anak di ujungnya itu ada teka-teki atau apa begitu bisa model seperti ini kalau masuk dari A bagaimana pathway-nya itu atau jalurnya itu sehingga keluar dari ke B ikuti kita di sini putar hingga cocok balik lagi dan seterusnya tapi kalau memang tidak ada aturan bahwasannya harus masuk di sini keluar di sini sedangkan kita dari A menuju ke B secara lateral boleh saja kita ke sini ini adalah pola berpikir orang yang lateral nah orang yang berpikir lateral ini dia penuh dengan ide jadi tidak ada dia tidak pernah bergumam bahwasannya tidak punya ide atau kekurangan ide dan seterusnya malah kelebihan ide jadi kalau yang linear itu kalau ada masalah berhenti dia masalah berhenti melihat dinding yaudah berhenti tapi kalau yang berpikir kreatif dia akan melihat kemungkinan-kemungkinan bisa lewat sisi kiri lewat sisi kanan atau lompat ke atas atau pakai apa atau dihancurkan dindingnya atau diagali masuk keluar selalu ada ide dan ide-ide yang lain selalu menawarkan solusi nah kalau Bapak Ibu sudah dapat ide lewat pola berpikir yang tadi sudah kita diskusikan nah langkah selanjutnya adalah membuat outline jadi kalau membuat outline ini mungkin adalah termasuk kalau kita mengkategorikan berpikir kritis tadi jadi sistematik habis sudah dapat ide dengan lateral kemudian tahapan berikutnya mulai bermain berpikir yang satu lagi sistematika sistematikal thinking sistematis kita buat outline nah kalau Bapak Ibu asik dengan mencari ide terus akhirnya idenya banyak satu pun tidak ada tidak ada yang jadi untuk menjadikan ide yang sudah didapatkan itu pakai pola pikir dengan memanfaatkan kembali otak kiri nah itu adalah perlu kita buat outline kenapa untuk memudahkan kita sendiri dalam memulai penulisan jadi lebih sistematis dalam penulisan lebih terarah kita bisa bekerja sesuai dengan jadwal apa dulu yang harus kita akan kerjakan semua mana dulu yang lebih senang kita kerjakan kita akan kerjakan tapi dalam framework yang sudah kita buat kemudian kelengkapan materinya pun jadi terjamin jadi jangan sampai nanti sudah selesai ada sebab yang seharusnya kita tampilkan mungkin jadi kelupaan kemudian memudahkan penulis untuk menuangkan ide-ide baru jadi dengan online ini sudah akan kita dalam membangkan ide-ide nah dalam membuat outline itu perlu karena cara agar dapat menulis buku dengan fokus kemudian kemudian itu juga penting dalam rangka memudahkan penulis memuraikan ulasan yang tidak dibahas dan memudahkan kita sendiri membuat buku secara teratur dan sistematis cara membuat online-nya adalah bentuk dua online kerangka non-formal kerangka formal mungkin kerangka non-formal ini semacam brainstorming yang satu-dua halaman saja kerangka formal mungkin mulai ke daftar isi atau mulai ke online yang lebih terinci misalnya kemudian setiap online hanya memiliki setelah agasan saja perhatikan pola susunan online kemudian membuat online ini diawali dengan corak-coret nah ini mungkin yang kita merasa tidak perlu atau menghabiskan waktu tapi ini sebenarnya adalah cetak birunya kalau kita mau buat bangunan ada gambar gambar teknis gambar bangunan itu yang harus kita buat dulu sehingga akan mudah untuk kita sehingga akan mudah untuk tukang membuatnya jadi seandainya cetak biru itu sudah kita buat sebenarnya orang lain untuk membuat buku itu juga jadi lebih mudah kemudian diurupkan berdasarkan dadasan sistematis kemudian baru kemudian bisa dibuat bentuk online final dicoret-coret kemudian diurupkan dicoret-coret itu secara sistematis kemudian baru selanjutnya dalam bentuk itulah online yang final nah dalam coret-coret ini saya pikir Bapak Ibu sudah sering dengan mind mapping misalnya jadi bisa dalam bentuk urutan setiap eksekusi atau apa yang akan dilakukan apa yang akan dikerjakan dalam bentuk langkah-langkah kemudian bisa berbentuk lingkaran berbentuk jajaran genjang jajaran genjang jajaran genjang dan lain-lain tentu ada konektivitasnya misalnya yang kaitan antara jajaran genjang dengan jajaran genjang jajaran genjang dimana ada arah panahnya kemana ada garis putus-putus tidak putus-putus itu tidak ada aturan yang baku itu adalah untuk memudahkan Bapak Ibu mengingat supaya yang dikerjakan itu jadi lebih terarah sesuai dengan yang dipikirkan jadi ini sama seperti tadi jadi ini mungkin yang sering sebut dengan brainstorming juga brainstorming sudah kita brainstorming ini akan juga memudahkan kita mengorganisasikan cara berpikir kita atau ide-ide kita dalam corak-coret tadi nah kalau nanti corak-coretnya bisa Bapak Ibu dengan pinsil saja dengan polpen atas kertas kalau sudah ditinjau di segala sisi sudah mulai sempurna kira-kira itunya bisa di Bapak Ibu ketikan atau Bapak Ibu bantu ke mahasiswa untuk dibuat dalam bentuk yang lebih baik sehingga memudahkan dilihat karena jangan sampai nanti waktu kita sendiri yang mencoret-coret akhirnya kita sendiri juga tidak tahu apa yang sudah kita tulis ini pada saat itu kita ingat timbulan depan kita sudah lupa apa itu oke nah jadi di anak-anak itu mind map itu sudah diajarkan sejak SD dan saya pikir itu bagus pula untuk kita bisa mencontohnya ini sekarang juga ada software mind map Bapak Ibu bisa dapatkan juga secara gratis ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam merencanakan buku misalnya Bapak Ibu mau tulis buku energy saving di sekolah misalnya kira-kira yang berpengaruh itu apa saja ada transport ada uisnya ada lightingnya ada pemanasan air conditioning office equipment dan sebagainya ini bisa saja jadi satu Bapak kira-kira nanti isinya apa saja transport itu apa saja sub-bapnya sehingga jadi tergambarkan kira-kira jadi dalam satu mind map ini kita bisa bayangkan isi dari buku itu dengan cepat nah ini ada beberapa contoh saya lihat di internet dalam membuat mind map ini bisa divariasikan juga dengan warna kemudian dengan garis putus-putus garis tidak putus dan seterusnya dan interaksi antar kegiatan antar apa yang sedang dikerjakan misalnya atau topik atau sub-topik itu bisa dibuat teraksi dengan panah-panahnya yang kebutuhan Bapak-Ibu sendiri jadi Bapak-Ibu lebih paham untuk apa itu untuk memudahkan diri sendiri bukan memudahkan orang lain untuk diri sendiri kalau berapa Bapak-Ibu juga bisa coret-coret dengan volpen diwarnai misalnya kemudian foto bisa saja supaya tidak lupa dan ini adalah sebenarnya ide juga langkah-langkah atau metode Bapak-Ibu dalam mau menulis buku ini kan ide strategi dan itu hanya dalam satu halaman kertas Bapak-Ibu bisa menjabarkan dari A sampai Z bisa terlihat di situ nah ini saya berikan dengan mahasiswa saya grup mahasiswa muslim saya suruh buat seperti ini ini kita harus selesaikan pan misalnya dalam waktu dua bulan misalnya di sini ini satu tiga hari ini berapa hari dan seterusnya tinggal dapat bulan bab satu ini literaturnya apa apa saja bab dua ini dengan judul reserve for geothermal literaturnya apa saja kira-kira maksimal halamannya rencananya berapa misalnya ini 40 salah saya kalau saya lihat di apa itu minimal itu 60 60 60 ini kita tambahkan lagi mungkin di studi di bab empatnya atau di bab limanya misalnya dan seterusnya ya oke nanti Bapak Ibu akan kita berikan tugas untuk membuat outline ini ya kemudian kalau misalnya Bapak Ibu menulis menulis buku dengan teman-teman misalnya dua orang atau tiga orang atau berlima misalnya ini tinggal ditulis ini bab satu siapa yang menulis si Amir bab dua si Badu bab tiga si Muklis dan seterusnya jadi jelas waktunya itu dan siapa yang mengerjakan apa berdasarkan literatur yang mana saja yang sudah disepakati sehingga dalam waktu dua bulan akan selesai tentu nanti ada satu orang yang akan menyebutkan tidak sebagai editor internal jadi tidak perlu ditulis nama editor karena berlima ada satu suatu editor tidak perlu mungkin satu dia yang mengecek secara final ceknya kemudian mengoreksinya dan seterusnya sudah selesai itu mungkin baru Bapak Ibu bisa menyerahkan ke kolega atau menyerahkan ke mahasiswa sendiri juga bisa untuk tolong dibaca sebentar nah ini juga ada dari mahasiswa saya sedang membuat buku ini maaf ini kerangka artikel review saya sedang memberikan tugas untuk membuat artikel review untuk ke jurnal karena review ini banyak citasinya Bapak Ibu jadi langkah bagusnya kalau ada waktu Bapak Ibu bisa buat artikel review tanpa ada dana penelitian pun Bapak Ibu bisa mengerjakannya nah dari artikel review ini ini bisa merupakan cikal bakal dari buku Pati Kemala ini juga gitu ya jadi kira-kira topiknya ini judulnya nanti kita pikirkan ya sudah ada tema atau topik kemudian kira-kira ada daftar isinya seperti ini nah di pendahuluan apa saja akan dibahas di subbab ini kira-kira apa saja di subbab 22 subbab 21 begitu juga hingga ke kesimpulan ya pustaka daftar pustaka kemudian data-data yang akan dibutuhkan kira-kira apa saja bisa ditabulasi disini supaya enggak lupa kemudian bagaimana gambar-gambar yang ada di buku atau di literatur yang lain Bapak-Ibu enggak bisa serta-merta foto atau mengkrop atau menempel ke dalam buku yang Bapak-Ibu tulis ya itu sudah dianggap sebagai plagiat caranya bagaimana caranya adalah Bapak-Ibu menggambar lagi sendiri ya atau memodifikasinya sedikit ya itu ada software-nya biorender misalnya atau apa yang lain ya Bapak-Ibu jadi gambar apa karena gambar ini sendiri kalau Bapak-Ibu banyak gambar banyak diagram bukunya cepat tebalnya itu ya jadi seminggu juga selesai bukan seperti itu ya karena itu nanti Bapak-Ibu bisa dicap plagiat ya plagiat itu tidak hanya dari prosentase similarity-nya yang tinggi ya tapi juga kalau Bapak-Ibu salah mengambil data features gambar orang atau tables punya orang itu ya maka Bapak-Ibu dicap sebagai plagiat kecuali Bapak-Ibu bisa mendapatkan izin sehingga Bapak-Ibu tidak perlu menggambar ulang ya mendapat izin dari penerbit biasanya kan itu tidak mudah juga Bapak-Ibu untuk menyurati penerbit asing misalnya atau penerbit dalam negeri dan seterusnya ya daripada menghabiskan waktu menunggu seperti itu bagusnya adalah membuat sendiri saja gambarnya tambah modifikasi sedikit sesuai yang Bapak-Ibu bayangkan atau ada ide yang baru yang bisa ditambahkan di insert disitu sudah selesai kita tidak dianggap plagiar gitu oke contoh misalnya mudah sekali untuk mengecek bahwasannya gambar itu plagiar sekarang dengan Google juga bisa seperti yang gambar-gambar yang tadi saya tampilkan itu saya cantumkan juga sumbernya bisa lihat tadi di slide bisa terlihat sumbernya dari mana jadi memang gambar-gambar yang di internet itu tidak serta-merta juga kita bebas untuk menggunakan pada mendistribusikan dibaca secara umum karena itu kita bisa dituduh sebagai plagiar karena beberapa gambar atau banyak gambar pun yang beredar di internet itu sudah membuat hak ciptanya sudah mendaftarkan hak cipta dan sebagainya saya pikir demikian kira-kira pengantar untuk pertemuan kita hari ini selanjutnya kita bisa berdiskusi dan yang paling penting adalah kita di akhir pertemuan nanti bisa mendapatkan output seperti yang sudah kita canankan demikian sementara dulu selanjutnya kami persilahkan kami kembalikan kepada moderator nama ini Pak Doktor Muhammad Zayadi silahkan Pak Zayadi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof Alhamdulillah sudah mendapatkan pencerahan tentang bagaimana kita untuk memiliki strategi dalam membuat buku acar baik Bapak Ibu peserta jika ada pertanyaan mohon raise hand ataupun Bu Rizkina ya silahkan Bu Rizkina terima kasih Assalamualaikum Prof Pak Zayadi terima kasih Assalamualaikum Prof saya mau tanya berkait dengan buku ajar ini saya sudah punya diktat apakah bisa diktat saya ini saya kembangkan jadi buku ajar kalau saya perhatikan beberapa definisi yang telah disampaikan bahwa dari buku ajar itu banyak hal yang terkait dengan contoh soal ataupun latihan nah apakah nanti kalau diktat saya itu bisa saya kembangkan seperti itu akan bisa menjadi buku ajar terima kasih Prof terima kasih Bu Rizkina gimana Pak Zayadi kalau berkenan Bu Rizkina mungkin langsung ditampilkan juga gak apa-apa Ibu untuk langsung lebih ke action kita terkait beberapa hal yang teman-teman yang sudah punya draft mungkin karena salah satu bagian dari kegiatan ini nanti menghasilkan minimal 11 draft buku ajar dan ini juga membantu Universitas Madura dalam banyak hal begitu begitu kan Prof siap mungkin Bu Rizkina apa oh anji Prof anji sudah ada dengan bukti fisiknya langsung kalau file-nya Ibu Rizkina dalam bentuk dokumen mungkin karena ini proses cetaknya ini ada yang hilang halaman depan harus saya tata ulang sekalian saya perbaiki maksud saya dan sekalian saya kembangkan jadi buku ajar maksud saya begitu langsung 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 Prof ya terima kasih jadi saya pikir menarik sekali ini Bu Rizkina ya apa sudah ada sudah ada diktat ya tinggal dikembangkan saja jadi buku ajar ya saya pikir tidak tidak masalah ya nanti tinggal disesuaikan dengan apa RPS-nya bisa jadi diktat mungkin tidak selengkap buku ajar kemudian metode didiktat mungkin agak kurang komprehensif dibanding di buku ajar jadi tinggal ditingkatkan saja ya tambahkan ilustrasinya tambahkan gambar tambahkan contoh-contoh sehingga membuat buku ajar Bu Rizkina jadi lebih hidup ya mungkin ada yang bisa ditambahkan sedih kasus ada latihan ada soal jawab misalnya kemudian di ujungnya ada tes sumatifnya misalnya atau sekedar evaluasi 10 soal saja ya jadi ini saya pikir sudah menambarkan buku ajar saya pikir mungkin itu bu Rizkina kalau memang ada apa namanya soft copy mungkin besok ibu gak perlu kirim soft copy itu ke saya atau ke siapapun karena itu ya kalau belum keluar ISBN-nya ya apa jangan di-share dulu lah ya jadi itulah ke apa kelemahannya kalau kita belum selesai belum kita terbitkan kalau kita sudah terbitkan itu sudah dirindungi oleh undang-undang kalau kita belum terbitkan maka kalau file kita tercecer ya itu bisa diterbitkan oleh orang lain misalnya dan kita juga gak bisa tuntut lagi begitu jadi kalau memang ibu ada file-nya ya mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan lihat-lihat saja secara overview ya disini bersama dimana kekurangannya kita akan coba sarankan begitu jadi kan ini kita share ini kan pinter nyaran-nyaranin aja nih disuruh mungkin mungkin tidak lebih canggih dibanding ibu Rizkina misalnya jadi ini bagus sekali sudah ada hasilnya tinggal ditambah tambah tambah sedikit lagi atau ada yang bisa dikurangi sedikit ditambah yang banyak misalnya ya sehingga kalau sudah ada draft diktat ini saya pikir bisa selesai ini dalam 10-15 hari ke depan ini ibu Rizkina kalau setiap hari waktu satu jam saja itu saya pikir jadi itu demikian terima kasih iya dilanjut ibu Rizkina tidak apa-apa dengan tadi saya mendengar bahwa kalau kita mengutip supaya tidak jadi suatu plakiasi karena ini terkait karena ini banyak berkaitan sama statistik banyak tabel terutama tabel F tabel T yang terpaksa saya ngutip dari buku statistik yang besar seperti itu kan sebetulnya gak boleh prof ya karena gak ada izin dari dari sumbernya tetapi disitu saya sebutkan sumbernya kira-kira untuk kelanjutannya apa perlu saya tetap lampirkan atau tidak prof ibu Rizkina jadi ibu Rizkina memang ini kita patut berhati-hati ya tapi dalam konteks misalnya tabel T ini kan itu udah universal ya universal saya pikir untuk kita bisa tampilkan ibu bisa tampilkan di belakang sebagai lampiran untuk membantu mahasiswa ya kan mahasiswa lampiran dan ini kan kalau ibu mau gambar lagi atau ibu ketik lagi apa ya ya itu sebenarnya itu juga barangnya kan jadi pesannya adalah sumbernya betul-betul jangan sampai terlupa kita kita dari mana saya pikir gak apa-apa sebenarnya kayak idealnya adalah mahasiswa kita suruh rujuk kita rujuk ke literatur yang mana atau buku yang mana yang kita baca ya kan tapi kan berarti mahasiswa harus cari buku itu lagi di wajar menurut saya boleh boleh-boleh saja ya karena buku apa untuk memudahkan mahasiswa sekali lihat buku itu dia selesai masalahnya ya terima kasih Prof sama-sama kalau saya pikir gak boleh ya kalau dicuruh jangan baik baik terima kasih Prof terima kasih teman-teman yang lain mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau mau langsung praktek untuk memberikan atau menampilkan draft yang sudah ada dipersilakan Bapak Ibu boleh boleh saya tanya sedikit Pak Zayadi di UNIRA ada penerbitnya sudah sudah ada penerbit saya pikir sudah sangat membantu bisa terbitkan sendiri karena kalau mau ke penerbit yang besar atau yang terkenal atau apa kita kalau tidak memenuhi atau tidak marketable kira-kira begitu tidak bisa tidak menarik untuk dipasarkan maka akan ditolak bukan maksudnya buku kita itu kurang bagus tapi marketable itu tapi kalau untuk di penerbit internal kita tidak masalah sehingga akan terbantu teman-teman untuk diuruskan ISBN-nya sehingga diharapkan di akhir jangan cuma draft keluar ISBN-nya sebelas sebalik tiga amin amin baik kita memang di Universitas Madura ada Unira Press dan sebenarnya masih hanya ada beberapa 6 kali terbitan yang pernah kami cetak dan rencananya dengan adanya kegiatan ini kami harap Unira Press juga jalan untuk menerbitkan buku ajar dari peserta pada kegiatan hari ini baik silakan mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain dipersilahkan masih belum masih belum ada masih ini apa draft sudah ada ya kalau draft nya memang sudah ada terkait dengan outline nya sudah karena masih menunggu terkait dengan ini Pak kebetulan kan mengampu matakulah hukum pidana apalagi ada wacana memang RKUHP segera disahkan nah kalau misalnya saya buat huku ajarnya sekarang takutnya nanti disahkan RKUHP menjadi KUHP takutnya nanti hukunya ini harus direvisi ulang seperti itu memang harus tidak pakai table Pak gimana kalau begitu Prof kalau ada masih menunggu RKUHP ini sepertinya masalah dari setiap bidang studi ini memang beda-beda ya mungkin Pak Mahsun bisa saja bukunya mungkin yang tidak apa istilahnya tidak terpengaruh oleh kondisi politik ini kan kalau ini kan ada politiknya ke DPR dan pengesahan DPR dan seterusnya misalnya filsafat hukum misalnya filsafat hukum kan tidak perlu tunggu ketop palu DPR juga tidak masalah atau yang lain misalnya kan itu dulu pengelitian hukum misalnya ya siap Prof terima kasih memang ada beberapa rencana terkait dengan buku ajar di sini Prof terkait dengan mata kuliah yang pengantar ilmu hukum rencana memang ada kolaborasi dengan tim teaching dosen yang lain terkait dengan pembuatan buku ajar untuk yang hukum bidana ini Mone memang mata kuliah konsentrasi Prof yang memang sesuai dengan bidang keilmuan jadi masih menunggu ini Prof kalau segera realisasi Pak Masun amin mudah-mudahan tunggu walaupun entah kapan ya ini Pak Menteri masih sibuk sosialisasi itu Prof sudah masuk dalam prolegnas ya mudah-mudahan segera disahkan seperti guru dan dosen sudah tertolak itu kan kalau itu tertolak berarti balik lagi ke KUHP lama Pak Masun siap baik mungkin teman-teman yang lain jika ada pertanyaan silakan sebenarnya ada disini Prof yang memiliki draft Pak Tauhed Pak Tauhed Pak Tauhed bahasa Indonesia Pak Tauhed Pak Ainur Rahman itu sudah bagus ini gimana Pak Tauhed ada Pak Ajai mau bertanya Pak Ajai silakan Pak Tauhed Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih atas kesempatan yang diberikan salam kenal Prof Idrus saya Tauhed dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ingin menanyakan tentang judul buku apakah judul buku itu harus sama dengan judul mata kuliah atau bagaimana mohon penjelasan Prof judul judul buku ya judul buku ajar kalau buku ajar saya pikir idealnya itu sama seperti mata kuliah tapi kalau misalnya buku monograf atau buku referensi itu lebih fleksibel judulnya walaupun nanti akan terakomodasi ke mata kuliah tertentu misalnya tapi kalau buku ajar atau buku teks misalnya seperti bukunya Pak Mahsun tadi pengantar ilmu hukum kalau kita buat judulnya yang lain ya atau yang kira-kira yang mendekati dengan judul mata kuliah itu kan pengantar ilmu hukum mungkin ada 3 SKS misalnya kalau kita ubah judulnya buku ajar kita dengan yang lain mahasiswa mungkin akan kebingungan ini ke mata kuliah yang pengantar ilmu hukum atau mata kuliah yang lain lagi misalnya ini kan sebenarnya untuk memudahkan proses belajar mengajar saja supaya ada bahan ajar dan diharapkan sebenarnya tanpa kita pun semasa mahasiswa yang rajin itu dia membaca sendiri dengan sistematika yang sudah ada di buku kita itu dia akan paham ujung-ujungnya nanti waktu dikasih tes dia tanpa harus ikut kuliah kita pun sudah ada di buku itu semua dia bisa menjawab artinya kompetensi dia itu tercapai di akhir semester jadi saran saya mungkin kalau bisa kalau buku ajar itu sesuai dengan judul mata kuliahnya terima kasih terima kasih terima kasih atas penjelasan persoalannya begini pak di pasaran itu di perbukuan Indonesia judul judul yang seperti itu sudah banyak ini bagaimana untuk mensiasati hal yang semacam ini mohon penjelasan juga misalnya mata kuliah saya mata kuliah saya apresiasi puisi nah di buku terbitan berbagai terbitan itu sudah banyak buku-buku yang semacam itu termasuk kalau dari Aceh itu dari Syahkuwala pengkajian puisi yang ada seperti itu dari Syahkuwala pak Prof Harun yang mulus ya kebetulan saya dikirimi bukunya oleh Prof Harun oke luar biasa mana ini pertanyaannya apa tadi pak kenapa pak pertanyaannya apa buku-buku yang ditulis itu kalau menggunakan mata kuliah berhampir sama misalnya judul banyak sudah banyak misalnya misiasi puisi Indonesia misalnya lebih lebih kan begitu judul dengan judul yang sama itu bagaimana ya saya pikir enggak apa-apa judulnya sama tapi isi di dalamnya secara RPS nya juga bisa jadi sama tapi penyajiannya kan bisa beda ada hal-hal yang mungkin tulisan di bukunya Pak Tauhid ya membuat mahasiswa lebih apa istilahnya mudah memahaminya ya belum tentu yang penerbit yang sudah terkenal membaca buku yang terbitkannya lebih mudah dipahami kan belum tentu ya apa untuk itu saya pikir enggak masalah dengan judul yang sama ya tapi yang jelas isinya nanti kan enggak boleh isinya sama sekalipun Pak Tauhid parafrase kan jadi buku yang beda juga itu ya betul terima kasih apa kalimatnya itu diparafrasekan kemudian gambarnya itu dimodifikasi digambar ulang di tabelnya juga seperti itu jadi buku buku baru tapi kan kita enggak mungkin juga kita kopas punya orang walaupun kita parafrase ya berarti kita ada hasil-hasil penelitian kita yang kita sisip disitu misalnya kan jadi beda akhirnya baik saya lanjutkan dulu untuk sementara begini saya kan juga menulis puisi kemudian karena itu analisis puisi intinya bolehkah di dalamnya diisikan puisi-puisi saya untuk dianalisis ya jadi saya pikir kalau itu ada di dalam proses belajar RPS-nya di mata kuliah itu itu puisi-puisi Pak Tauhid mungkin bisa jadi studi kasus untuk dianalisis ya enggak perlu pakai puisi orang lain misalnya itu saja kan sudah membedakan buku Pak Tauhid dengan buku yang lain terima kasih kebetulan ada buku yang ada buku yang sudah pernah diterbitkan oleh Bandar Poplising Banda Aceh Prof oh iya iya Bandar Poplising ya terima kasih atas penjelasannya iya iya terima kasih baik terima kasih Pak Tauhid berikutnya mungkin ada Pak Wahyu yang raise hand ya silahkan Pak Wahyu oke terima kasih Pak Jai selamat siang Prof selamat siang nama saya Wahyu iya Prof mohon nanya sekarang kan di media online atau di dunia dosen itu booming ini ya rame book chapter book chapter ya book chapter itu nah kebetulan saya pernah diajak dan ya karena untuk melatih skill menulis saya gabung aja ke teman itu dan akhirnya book chapter itu terbit terbit tercetak pula tapi saya pikir apakah ini bisa diakui di kum dosen atau hanya media untuk latihan menulis saja seperti itu mohon tanggapannya terima kasih baik terima kasih Pak Wahyu ini ada teman Prof Pak Wahyu yang sudah tulisannya terbit di book chapter begitu apakah hasil dari publikasi yang dilakukan oleh Pak Wahyu ini diakui dalam PAK misalnya dan yang lainnya mungkin gitu ya betul terima kasih Pak Wadi ini Pak Wahyu memang book chapter ini sudah mendunia ini sekarang ya jadi sudah tidak masanya lagi kita menulis buku sendirian ya silahkan saja kalau sanggup ya kalau kita punya banyak waktu dan kalau kita fokus kali ini di buku ya bagus tapi kan kita ini ada tridharma ada penelitian ada ini ada itu saya pikir book chapter ini termasuk alternatif bagaimana kita berkolaborasi menghasilkan buku teks yang lebih komprehensif jadi mungkin orlanya sudah kita sepakati seperti yang yang tadi saya buah saya bilang kemudian setiap bab itu mungkin diberikan tanggung jawab pada orang tertentu sehingga judul babnya ada di bawahnya itu kecil ada nama penulisnya dan itu ada satu rangkaian buku itu sendiri jadi kalau kita baca buku itu sebenarnya seperti buku teks yang komprehensif begitu waktu kita cek sebenarnya itu dikeroyok rame-rame saya lihat di Jerman itu di luar negeri sebentar-bentar keluar buku teks yang tebal-tebal dan baru yang sangat update ternyata waktu kita lihat itu kontributornya itu seluruh dunia seluruh dunia ada dari Amerika ada dari Jerman Perancis dan sebagainya dan dia list nama adresnya universitas mana ya itu di halaman pertama biasanya nah itu bukunya tebalnya juga udah kayak bantal dan itu bisa sangat baru artinya dalam waktu 6 bulan 3 bulan mereka selesai buku itu jadi Bapak-Ibu bisa bayangkan bagaimana update-nya buku itu ditulis oleh orang-orang yang memang melakukan penelitian di bidang itu jadi saya pikir Pak Wahyu bagus sekali udah mulai membiasakan buku chapter ini dan itu diakui dalam POPA saya juga nggak tahu persisnya berapa belum saya cek tapi kalau di BKD itu karena saya reviewer nasional saya tahu dan itu diakui kalau di POPAG saya pikir POPAG 2019 itu pun sekarang ini kan sedang masa transisi artinya tidak digunakan lagi bukan tidak digunakan lagi artinya dalam beberapa bulan ini dinonaktifkan dulu sementara mungkin dalam waktu dekat akan keluar POPAG yang baru nah tapi secara umum bukunya definisi perbukuan tadi saya pikir yang tadi sudah kita bahas juga dekat-dekat saja mungkin bisa jadi nanti hukumnya atau angka kreditnya berkurang atau bertambah kita tunggu yang baru tapi book chapter saya pikir ini memang sudah tradisi kekinian ini sekarang ini di dunia akademik demikian Pak Wahyu semoga terjawab baik terima kasih bagaimana Pak Wahyu aman aman cuman kalau mau dilanjutkan saya sendiri malu sebenarnya karena masa iya satu buku dikeroyok gitu loh tapi kalau kalau profnya boleh-boleh saja ya gak apa-apa gitu itu Pak Wahyu mohon maaf apakah bidang atau satu bidang yang book chapternya itu kalau yang penulis rata-rata satu bidang Pak karena kan ditanya dulu profilnya bidangnya apa baru dia ngambil bab apa gitu ya kan gak mungkin kalau misalkan ya seperti itu online-nya sudah ditentukan dan ditanya dulu bidangnya seperti apa itu yang membuat ragu juga ada ketentuan berapa halaman kalau halaman tidak ditentukan tapi yang ditentukan adalah plagiatnya oh antik ternitinnya ternitinnya itu di bawah di bawah standar dikti juga kalau dikti kan 25% kalau buku itu mintanya 15% sudah terbit berarti sudah 2021 kemarin di 2022 berarti buku ajar ini Pak nanti Pak boleh saya juga ajak tim di manajemen nanti Pak aman jemput kita ada di taso ini Pak Prof ini yang nanti membimbing kita insya Allah insya Allah saya memprovokasi aja mohon 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 bantuannya ya Prof provokasi aja Pak saya Pak Wahyu itu udah banyak kayaknya udah mulai cek enggak Prof baru satu baru memulai itu bagus juga saya pikir mungkin untuk apa istilahnya memudahkan koordinasi di proses perkuliahan di jurusan Pak Wahyu misalnya bisa beberapa dosen memang mengajar tim mengajar itu bisa untuk menyiapkan buku ajar dan itu saya pikir karena apa berbagi tugas itu bisa lebih cepat ya 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 Prof karena ini masih awal juga dari teman-teman di teman-teman dosen di Universitas Madura dan mungkin lebih baik kita tim untuk mempercepat mempercepat penulisan buku ajar ini silahkan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan mungkin ada Pak Soleh mungkin Pak Soleh di teknik lanjut Pak mendengarkan menyimak saja siap saya panggil satu lagi yang ada di list ini Pak Aino Rahman ya Pak Aino Rahman gimana Pak Aino Rahman di PONCAM Pak Aino Pak Aino ini baik sementara masih belum Prof masih menyimak dulu Prof betul enggak maksudnya draftnya itu kira-kira sudah ada Pak Aino Rahman draft mengikuti yang ini RPS sementara masih mengikuti menyusun yang menurut RPS jadi dari berdasarkan RPS belum dikembangkan secara ini secara menyeluruh lewat outline tetapi di outline berdasarkan RPS mungkin mungkin outline secara garis besar berdasarkan RPS ya oke good terima kasih Pak Aino terima kasih Pak Aino CES yang lain masih tidur lagi ngopi sambil ngopi aja ya Prof menyimak Prof menyimak Prof silakan Pak Rahman oh enggak tetap menyimak artinya kita dosen menyimak dulu Ibu Yuliana Trisanti ada hal yang ingin ditanyakan ini Pak Jai enggak apa-apa ya silakan Pak Rahman diskusi Pak Rahman maaf Prof Rinaldi ini kami sebenarnya ada semangat meskipun sudah agak lambat jadi kami mau bersama Pak Ainur ini pegang mata kuliah bersama-sama ini saya coba menulis diktat dulu kami dulu pernah menulis diktat hanya formanya yang kadang tidak cocok itu antara satu bagian dengan bagian yang lain itu maksud saya gini Prof kalau misalnya bahan ajar ini sementara misalnya di level kami yang tidak begitu profesional dalam penulisan buku misalnya menuliskan bahan ajar dulu dalam bentuk materi perkuliahan kemudian itu jadi semacam kompilasi kalau diterbitkan tidak untuk dijual itu apakah tetap berharga di dalam penulisan buku ini maksud saya sebagai bahan apa terbatas saya dulu pernah ini nulis diktat itu di copy oleh mahasiswa waktu waktu itu masih ujian apa itu ada ujian negara waktu itu lama sekali itu buku yang saya ketik waktu itu kemudian di fotokopi hanya dijual sementara di antara mereka saja dan saya senang sekali ketika buku itu dijadikan bahan kerpean untuk soal soal yang ada di wc itu ada di buku itu tidak saya terbitkan sampai sekarang masih ada bukunya hanya ketikan lama pakai ws maksud saya kalau hanya sebatas untuk kalangan sendiri apa bisa kena ini ya apa berbagai aturan-aturan itu atau apa ini tetap bernilai atau bagaimana jadi kami teruskan untuk publis melalui ISSN apa itu ISBN apa itu masih belum belum kesalah itu arahnya kalau hanya berupa serpihan-serpihan kumpulan materi terus kami kumpulkan masih belum jadi buku itu apa di tahap-tahap begitu masih berharga atau bagaimana suatu saat mungkin bisa jadi buku kalau itu memang bernilai itu maaf hanya sebatas ini mencoba untuk tapi kami rencana bersama Mas Aynor mau menulis ini buku bahasa Indonesia bidang hukum kami sekarang mengajar bahasa Indonesia hukum ya kira-kira begini kalau saya sudah agak di ya apa ini outline-nya itu ya pengantar dulu berkaitan dengan sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia kemudian masuk ke ragam bahasa Indonesia secara umum masuk ragam bahasa Indonesia hukum kemudian bagaimana penggunaan apa tata tulis ejaannya kemudian bagaimana pilihan kata masuk ke struktur kalimat bidang hukum kemudian masuk ke wacana hukum bagaimana bahasa putusan pengadilan bahasa perikatan bahasa apa ini bahasa bahasa undang-undang bahasa putusan pengadilan bahasa perjanjian dan masuk pada bahasa bidang apa itu ilmiah di bidang hukum itu rencana kami akan menulis itu ini sudah ada di kepala tetapi mau apa dituliskan jadi ini kayak adi mau gimana ini mau ditulis tapi begitu mau ditulis kok bagaimana ini karena mungkin karena tidak biasa karena tidak bisa atau tidak punya bakat seperti yang saya tanyakan kemarin itu tapi saya mencoba minta bantuan mas Ainur teman saya ini sekarang saya ajak untuk menuliskan sejauh itu kira-kira menurut Prof kalau ada gambaran seperti itu sudah menggambarkan atau tidak makasih Prof maaf Prof ini Mas Jayati saya kepikiran mantap mantap ini Prof lanjut silahkan Prof ya terima kasih Pak Rahmat saya pikir beberapa kalimat terakhir itu sudah online itu ya jadi sudah bagus sekali Pak Rahmat apa istilahnya diktat itu saya juga waktu S1 kita juga belajar dosen-dosen juga kasih diktat ya kan nah kalau diktat ya tetap masih diakui sebagai pemerintah ya kan nah cuman kita tingkatkan lah level levelingnya diktat itu naikkan sedikit ya jadi buku ajar saya pikir bahan-bahannya saya kan Pak Rahmat sudah lengkap itu paling apa istilahnya formatnya aja dirubah sedikit jadi format buku ajar sudah selesai buku ajar minimal 60 halaman sudah sudah ada buku ajar terbitkan dengan Unira Press ber-ISBN sudah jadi barang itu Pak Rahmat ya jadi candanya dikutuk kopi atau diperjual belikan dan sebagainya ya terserah Pak Rahmat jadi kalau memang mau menuntut ya silahkan tapi kalau menuntut pun kita nggak senang ya kita sudah ada toolsnya ya karena sudah berdaftar sudah punya ISBN apalagi kalau Pak Rahmat tinggal mendaftar 400 ribu ke Haki ya itu sudah dilindungi double perlindungannya ya jadi sebenarnya kalau buku yang ber-ISBN itu sendiri kalau nggak salah saya di undang-undang Haki itu sudah otomatis ada perlindungan hukum di situ ya tapi sekarang kita juga ada apa namanya pendaftaran Haki itu yang itu jadi bisa semakin kuat dan pendaftaran Haki itu juga Pak Rahmat bisa klaim sebagai kinerja penelitian itu penelitian di Sinta bisa diklaim dapat skornya lima ya kan lumayan itu jadi nggak dianggap kita dosen apa banyak tidurnya misalnya kan kan dosen tidak hanya mengajar mengajar di ruang kelas saja ya tapi juga saya pikir yang ide Pak Rahmat terakhir itu mungkin kalau mau kalau Pak Rahmat ada waktu dengan Pak Ainur dua minggu sepuluh hari ke depan bisa selesai ya karena bahannya sudah ada sudah ada diberhasilkan saja sana sini ya sudah selesai asal tidak dikopas punya orang lain kalau memang itu Pak Rahmat dan kawan-kawan itu membuatnya dengan kalimat-kalimat sendiri saya pikir tinggal diketikkan saja atau dikompilasi di format ulang kalau memang ada bisa dicek turnitinnya kira-kira berapa kalau di bawah 20% sudah nggak masalah itu jadi langsung saja di daftar di apa diterbitkan dianggap itu sebagai edisi edisi pertama Pak Rahmat tahun depan ada waktu memperbaiki lagi mengoreksi sebagai edisi kedua begitu jadi kita jangan berpikir sekali buat itu langsung sempurna paling tidak dari sisi kuantitasnya Unira itu sudah menghasilkan sekian buku dulu sehingga mahasiswanya juga jadi lebih mudah nanti dalam perjalanan Pak Rahmat mengajar nanti ada ada saran mungkin dari mahasiswa Pak ini yang paragraf sekian ini halaman sekian ini apa maksudnya berarti nggak mau berarti kan kita harus baca ulang kembali dan saran-saran dari mahasiswa misalnya mahasiswa menemukan kesalahan malah itu kita harus apresiasi karena itu membuat buku kita jadi semakin baik jangan mahasiswa menyarankan kita jadi tersinggung saya pikir justru kita harus senang kalau perlu kita berikan insentif dia apa begitu jadi sehingga mahasiswa berlomba-lomba untuk mengoreksi buku kita sehingga semester depannya lagi sudah keluar edisi kedua hasil revisi jadi begitu Pak Rahmat give off matulungan sami-sami sukses selalu amin terima kasih Pak Rahmat Prof Naldi mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin ditanyakan tentang strategi bagaimana penulisan dari buku acar ataupun mau konsul terkait draft yang sudah ada silakan Bapak Ibu 3 hari ke depan ada apa nanti materinya agak sedikit praktikum praktek begitu mungkin ada rekaman rekamannya Bapak Ibu bisa melihat pulang nantinya ya bagaimana membuat reference manager nanti saya akan dibantu oleh Mas Teku Rizki kemudian bagaimana memformat sehingga Bapak Ibu membuat buku itu lebih smart pakai word nanti ada asisten saya yang lain Pak Aga Mas Aga kemudian bagaimana mengindeks membuat indeks mungkin akan dibantu oleh Mas Rizki juga sehingga buku kita itu jadi terlihat modern dan up to date kalau Bapak Ibu melihat misalnya di buku-buku e-book itu kita klik di daftar isi subab tertentu dengan halaman tertentu kita klik karena buku itu tebal daripada susah kita klik itu langsung masuk halaman yang dituju itu mungkin nanti akan dibantu oleh teman-teman saya ini jadi Mas Tekuri Rizki dan Mas Aga ini S1-nya dulu bimbingan saya di informatik sekarang ngambil S2 di Artificial Intelligence Data Science di SELMA AI kecerdasan buatan jadi mungkin bisa dibantu nanti Bapak Ibu dan saya pikir kalaupun Bapak Ibu nanti kesulitan bisa minta bantu ke mahasiswa yang muda-muda karena saya juga kita ini yang senior-senior ini kan mungkin pikiran sama otak dengan otot kadang-kadang nggak sinkron lagi jadi kalau perlu dibantu sama yang muda apalagi dunia apa istilahnya dunia digital ini yang muda itu biasanya berlari lebih kencang daripada kita jadi paling tidak Bapak Ibu bisa melihat prosesnya kalau bisa mengikuti Alhamdulillah kalau nggak nanti bisa minta bantu ke mahasiswanya baik Prof terima kasih mungkin masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi Pak Taufin mungkin ada lagi baik Pak Jai terima kasih untuk mengisi kekosongan saja silahkan saya tanya lagi Pak Prof begini saya tulis buku ajar itu sebenarnya Alhamdulillah sudah lengkap ada sekitar 14 bab kemudian saya tambah dengan lampiran hasil penelitian yang berkaitan dengan tulisan itu apakah itu boleh Prof sebagai lampiran misalnya dua atau tiga lampiran berkaitan dengan apa apa yang diajarkan itu mohon penjelasan Prof saya semangat mendengar 14 bab tadi Pak Taufin jadi ini sepertinya sudah ada sudah ada sudah ada 14 bab dan itu dalam seminggu ini kayaknya sudah jadi buku ini Pak Taufin kalau sudah ada bahan seperti ini 14 bab sudah berapa persen 90 persen 95 persen tambah lagi dan 14 bab sekitar berapa halaman sekarang 176 selain lampiran Prof bagus sekali ini kasihan sekali kalau tidak diterbitkan Pak Taufin jadi dokumen Pak Taufin kalau kececer nanti mengecewakan Pak Taufin sendiri misalnya jadi segera di format dibaca ulang direvisi kembali kemudian diterbitkan dengan diterbitkan nanti akan di urus ISBN oleh Unira Press maksimal 5 hari sudah keluar ISBN kalau sekarang 2 tahun eh 2 bulan kebetulan Prof Pak Taufin ini sebagai salah satu tim di Unira Press Prof oh gitu ya ISBN setahu saya itu di perpusnas maksimal 5 hari oh ya Alhamdulillah kalau begitu ya maksimal 5 hari ini sebentar ya satu menit ada yang potong itu ya jadi memang cepat Pak Taufin ISBN itu yang mengurus ISBN di Indonesia itu representasi direpresentatifnya adalah perpusnas jadi saya pikir nanti penerbit Unira tinggal berkoordinasi sama perpusnas saya lihat di Syahkuala itu nggak sampai 5 hari sudah keluar ISBN nah sesudah itu Pak Taufin tinggal daftar ke Haki nanti akan dipandu juga bagaimana mendaftar Haki oleh tim saya sehingga bisa mendaftar juga sendiri nanti kita akan silahkan no problem Pak Taufin siap atau nanti sampai saya di Madura ada beberapa yang sudah beri SBN nanti kita coba daftarkan Haki juga disitu sudah ada kum atau kinerja penelitian lagi kita Pak Taufin jadi sebenarnya tidak susah untuk kita dapatkan kinerja kita itu yang memang sudah ada patronnya itu sudah ada polanya itu itu saja apalagi Pak Taufin saya jadi bergaya rahsia mendengar 14 bab itu mungkin Pak Taufin mulai buka kembali filenya itu mulai malam ini sehingga nanti bisa besok atau beberapa hari kemudian bisa mempresentasikan kita akan dengarkan sehingga bisa jadi sharing juga bagi teman-teman semangat berbagi semangat juga bukan berbagi ilmu juga semangat berbagi motivasi itu kadang-kadang membuat kita jadi lebih driver itu lebih kuat lagi terima kasih prof penjelasannya dan motivasinya baik Pak Jai boleh silahkan silahkan terima kasih Pak Jai terima kasih prof saya mau menanyakan ini terkait tapi sebelumnya sebetulnya bukan buku ajar karena ini terkait dengan bidang ilmu yang yang mungkin ke monografi ya hasil disertasi saya itu sampai sekarang belum saya angkat jadi buku prof kira-kira kalau kami susun ulang di luar dari konteks model layoutnya disertasi kira-kira bisa tidak itu saya jadikan monograf terima kasih terima kasih bisa saya jawab terus ya Pak Zayadi lanjut lanjut prof ya Bu Rizkina saya pikir ini apa sudah ada monograf lagi nih sudah dapat lagi kita buku lagi nih Pak Zayadi buku monograf dan disertasi itu atau tesis ya itu bisa Ibu tata ulang ya format ulang menjadi apa monograf buku monograf jadi kami di Jerman itu biasanya juga apa disertasi kita itu kita buat dalam urutan seperti buku begitu kemudian diterbitkan sebagai buku dan itu kalau di Indonesia sekarang disebut dengan buku monograf jadi kalau memang belum pernah diterbitkan disertasinya saya pikir itu kesempatan sekarang Bu Rizkina untuk memformat kembali tapi disertasi itu kan sebenarnya sudah dekat-dekat dengan monograf karena ada masalah ada novelty ada kesimpulan ada metode jadi saya pikir bagus sekali Bu Rizkina kalau ada waktu untuk segera menyiapkan buku disertasinya menjadi monograf demikian Bu Rizkina semoga terjauh terima kasih prof mohon maaf tadi lampu listrik pas mati prof jadi mohon maaf saya tidak dengar saya baru buka lewat hp ini oh gitu anak tanya ke pak saya di saja nanti baik oh ini gak apa-apa biar saya pulang lagi jadi disertasi Bu Rizkina kalau memang belum pernah diterbitkan atau maksudnya kalau belum pernah di upload di internet itu ada namanya ETD biasanya Electronic Tesis Dissertation dimana misalnya di pustaka Ibu Ambil S3 itu sudah di upload dalam bentuk ETD itu mungkin bisa coba dihubungi apa namanya perguruan tinggi itu di bagi di perpustakaannya untuk mungkin diturunkan itu atau jangan di publish lagi ditarik kembali kemudian Ibu bisa memodifikasi kembali jadi buku jadi buku monograf tapi kalau Ibu tidak ETD itu masih terpublish bebas di internet bisa didownload orang dan sebagainya itu Ibu gak bisa membuat buku monograf karena tingkat plagiatnya akan tinggi karena punya kita sendiri biasanya besar itu plagiatnya bisa nanti kita dianggap sebagai plagiat padahal bukan punya kita sendiri sebenarnya jadi itu yang harus hati-hati juga karena bisa jadi mungkin Ibu Rizkina sudah beberapa tahun yang lalu selesai setiganya dan disertasinya di tempat Ibu itu mungkin di publish ETD-nya itu seperti kami di syah kuala seperti itu memang ada opsi juga bagi mahasiswa itu yang apa istilahnya tidak mengizinkan sama sekali untuk dipublish dimasukkan ke dalam ETD itu karena akan dipublish dalam publikasi dengan pembimbingnya itu bisa memang ada form kita untuk itu tapi kalau tidak itu otomatis akan ditayangkan di internet jadi itu mungkin Ibu Rizkina yang harus berhati-hati sedikit terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Rizkina Apakah ada hal yang ingin ditanyakan kembali Pak Ibu silahkan sepertinya sudah masa-masa kritis ini sudah jangan tiga ini mungkin bagaimana kalau kita akhiri untuk pertemuan hari ini bro boleh jadi saya mungkin terima kasih Pak Zayadi yang di grup WI itu sudah melis ada siapa yang saya lihat tadi itu Pak Tauhed sama Pak Aino Pak Aino Rahman saya pikir kalau Pak Aino Rahman belum punya spesifik mungkin bisa digabung dengan Pak Rahmat tadi Pak Rahmat sehingga itu Insya Allah sudah ada dua buku kita cikal bakalnya kemudian yang ketiga saya pikir Pak Rizkina tadi ada juga diktat itu bisa kita tingkatkan jadi buku ajar kemudian Pak Rizkina juga kalau apa istilahnya disertasinya itu kemungkinan bisa kita publis juga dalam bentuk buku monograf bentuk sudah kita tambahkan kita updating kita update tinjuan ustangkanya misalnya kemudian kita tambahkan data-data sedikit kemudian ada para proses sedikit saya pikir ini bisa jadi buku monograf jadi yang sudah terlihat sepertinya sudah ada empat ada Pak Subcon lagi Prof nanti mungkin bisa ditulis saya pikir ini sangat menarik karena itulah legasi kita sebagai dosen yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita yang lain mungkin kalau gaji dan sebagainya untuk hidup kita saja untuk saat ini tapi kalau hidup kita yang akan datang yang bisa dinikmati saat kita tidak ada sudah tidak ada lagi adalah buku yang kita tulis dan kita terbikan demikian dari saya untuk hari ini mohon maaf tidak ada perkata yang kurang berkenan akhir lukal wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin ada hal yang ingin disampaikan dari ibu wakil rektor satu untuk memotivasi dari teman-teman yang ingin lebih lagi untuk belajar tentang penulisan buku ajak dipersilakan ibu seri hari ini terima kasih Pak C mohon maaf ini Prof. Rinaldi karena diminta oleh koordinator jadi karena diminta untuk memotivasi saya pikir dengan antusiasme teman-teman bertanya kepada Prof. Rinaldi ini merupakan satu indikator bahwa teman-teman sebenarnya punya motivasi yang sangat besar terhadap kegiatan ini meskipun waktunya cukup panjang tapi insyaallah teman-teman ini karena dasarnya memang punya dorongan yang sangat kuat sehingga untuk pelaksanaan kegiatan ini akan diikuti sampai dengan selesai sesuai dengan program yang sudah dijanakan dan kemudian ini Pak Tohead ini memang Pak Tohead Pak Rahmat Bukiki dan yang lain yang tidak bisa saya tutupkan satu persatu sebenarnya bahannya tadi sudah didiskusikan Pak Rahmat sampai menunjukkan ke saya ini saya sudah punya drahmuan jadi dalam waktu yang singkat Pak Rahmat tidak siap Pak Tohead juga seperti itu dan yang lainnya seperti itu jadi terima kasih sekali bagi Prof dengan motivasi dari Prof dan penjelasan dari Prof yang begitu mudah untuk diterima ini juga menjadi bagian dari semangat kami untuk bisa ikut program ini sampai selesai jadi itu saja yang perlu saya tambahkan Pak Koordinator Pak Doktor Sayadi saya kembalikan ke Pak Doktor Sayadi terima kasih Ibu Wakilator satu atas pindingannya pengarahannya dan motivasinya semoga pelaksanaan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan sebelum mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah Yaudah Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin terima kasih Prof terima kasih terima kasih